konnichiwa halo natifers mau disikat kendangi gak nih sikat ya bagian sumaru sikat kendangnya dong halo sobat natif kembali lagi bareng mimin disini ya ini adalah channel kedua dari story by kita masih satu manajemen jadi buat yang belum subscribe channel utama kita subscribe dulu ya buat kalian yang pengen ikutan traktir copy kita kalian bisa klik link di deskripsi semua bentuk dukungan melalui saweria akan kita gunakan untuk memperkembang semua channel manajemen kita sebelum masuk ke alur ceritanya yuk tekan tombol like komen dulu dong biar seru jangan lupa share ke grup atau temen temen kalian sudah semuanya yuk kita sikat alur ceritanya enjoy and enjoy halo baselon baselonku semuanya kali ini men bakalan lanjutin part leader yang sebelumnya ya guys ya si lu caoge kita masuk di capture 339 tepatnya di part atau episode 105 kebaikan master tidak akan pernah terbalas hingga ingusnya keluar lu caoge berkata hey ingusmu keluar tidak perlu terlalu tersentuh sejauh ini berhenti menangis dan tenangkan hatimu sekarang kau masih harus menghemat energi untuk menghisap seluruh souljet ini huuuuuh berfokus disana lu caoge menungguinnya bauan dari lu caoge tersebut menguncamkan matanya berfokus untuk menyerap seluruh energi dari souljet itu keringat mengucu deras energi terus diserap lu caoge terus memandanginya aura hey ting meningkat pesat lagi dia connect level berkali-kali dengan souljet sebanyak ini pemberitahuan sistem karena peningkatan murid anda hey ting anda menerima xp sebagai hadiah pemberitahuan sistem terus saja banyak sekali notifikasi dari sistem paling lu caoge lu caoge pun puas dengan hal itu karena adanya sistem murid master aku akan menerima hadiah yang besar juga tentunya hmm bayangannya terlihat sosok bayangan dibalik si hey ting disana co energi dari souljet souljet itu terus saja dicerap oleh hey ting tiba-tiba si memperlihatkan beberapa aura yang muncul disana semuanya menatap ke arah yang sama mereka semua menatapku sepertinya bayangan hey ting sama sekali tidak menyembunyikan dirinya dariku lu caoge kemudian berkata keberadaanku disini hanyalah untuk melindungi dan bukan untuk menyakiti muridku tak perlu khawatir seperti yang kuduga mereka menginginkan ruang yang lebih besar karena seiring dengan meningkatnya kekuatan hey ting mereka juga dapat menyebar ke lebih banyak tempat ini berarti bayangan hey ting saat ini semakin kuat fourth rank great completion terlihat ledakan terjadi dari hey ting disana kultivasinya berhenti di rank keempat great completion rank kelima memang merupakan hambatan besar bahkan sesuatu seperti souljet saja tidak akan cukup kakak ini buruk lu caoge itu suara dong li apa yang terjadi tanya lu caoge membuka pintu sesuatu terjadi di luar sekte terlihat ya lu dong li seperti kebingungan disini biar kulihat kucap lu caoge yang langsung saja memantau sini memperlihatkan sebuah gambaran disana terlihat banyak sekali entah itu apa co orang atau apa ini ngeri sekali makhluk ini ada begitu banyak monster hantu tingkat rendah menuju puncak dancing hantu banyak sekali muncul disana ini karena he ting aura yang he ting keluarkan memikat mereka kesini oke tapi ini saat yang tepat sini memperlihatkan ya beberapa orang-orang disini bersiap sekte tiba-tiba merilis misi peningkatan level namun jumlah monster liar yang mengelilingi sektemu terlalu sedikit saat ini bahkan lalat di area ini pun juga telah terbunuh semua beraninya kau bicara begitu aku sudah menemukan lalat tapi kau mencuri hasil buruanku dasar tak tahu malu itu milik siapapun yang membunuhnya lebih dahulu aku tidak mencuri monstermu ah kau mencurinya akulah yang melihatnya pertama kali mereka saling beradu argumen ada katak meloncat disini suatu tiba-tiba yang membuat mereka terkejut monster liar itu monster liar eh xp nya xp nya adalah milikku eh akulah yang melihatnya pertama kali itu milikku itu milik siapapun yang membunuhnya terlebih dahulu murid sektemu dengarkan perintahku ucap lucauge tiba-tiba mengejutkan beberapa murid disana itu suara ketua sekte apa yang sudah terjadi lucauge memberikan arahan disana untuk misi sekte yang dikeluarkan hari ini aku sudah menyiapkan pelatihan untuk kalian semua keluarlah dari sekte dan hadapi serangan pelatihan mungkinkah ketua sekte menyiapkan monster liar untuk kita secara langsung wah ketua sekte sepertinya lebih tampan dari sebelumnya terserah lah karena ketua sekte bilang ada monster di luar gunung maka itu pas dah benar aku pergi dulu langsung aja bergegas ah kok benar ayo pergi aku yang pertama hmm aku juga tidak akan ketinggalan mereka terus berlari tiba-tiba mereka berhenti ini ini itu ada manusia hidup itu daging dan darah dari manusia hidup makan 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 hantu itu terus saja mencoba untuk memburu manusia-manusia disana darah ingin darah itu monster liar kita kaya nampak senang para murid dari sekte mu itu itu banyak sekali aku akan memburu semuanya meskipun aku harus mengambil cuti besok bunuh 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 bagaimana mengatakannya saat kedua belah pihak bertemu kedua mata mereka bersinar hijau dan untuk sesaat tidak ada yang tahu pihak mana yang lebih menakutkan sini memperlihatkan pertempuran antara para murid dari sekte mu dan juga monster monster iblis disana begitu banyak monster liar kecil aku bahkan tidak tahu bagaimana cara ketua sekte mendatangkannya siapa yang peduli ketua sekte itu hebat ketua sekte itu luar biasa lu cawge luar biasa berdiri kalian semua berdiri dihabisi monster-monster itu beginilah gambaran monster hantu yang berhasil melarikan diri hari itu kepada keturunan mereka manusia yang hidup di kagi gunung dancing jelas bukan manusia mereka adalah iblis sejati apapun yang kau lakukan jangan pernah mendekati puncak dancing yang menjelaskan kepada ya anak-anaknya disana cok simpelatkan di posisi lu cawge sudah selesai ucapnya menyeringai terlihat begitu tenang lu dong lu mandangnya kakaknya lu dong li pun lantas bertanya apa tak masalah jika menyerahkannya pada murid luar saja bagaimana jika raja hantu bersembunyi di dalam monster hantu lu cawge kemudian ia berkata mereka mungkin hanya murid luar tapi mereka adalah murid luar sekte muku lagi pula kalau memang ada raja hantu aku akan membunuhnya dengan satu tebasan hei lu dong li bergumam seketika penyakit aneh kakaknya kambul lagi aku seharusnya tidak bertanya terlalu banyak tiba-tiba ketika ingin membuka pintu terlihat sorot pancaran cahaya berwarna hijau yang sangat menyilaukan disana ini aura hei ting dia menerobos serang 4 great completion dan masuk ke rang kelima terlihat ledakan energi yang begitu kuat dihasilkan dari soldier tadi yang diserap bagus hei ting dia bener-bener berhasil menembus serang kelima nampak lega lu cawge ya lu dong li nampak terkejut mandangnya ia bergumam ini menyeramkan tapi kalau itu kakak seharusnya ini akan berbik saja lumayan lumayan ucap lu cawge mendekat mengecek situasi itu kultifator gridsworth terlemah dalam sejarah akan lahir tapi dia sudah menembus serang kelima jadi kenapa tidak ada satu pun tanda bahwa domain mulai terbentuk domain harusnya bergantung pada bayangan ini li ji pergi dan periksalah situasi di luar sekte aku akan berjaga disini aku harus mencari alasan untuk memancing li ji pergi kumam lu cawge baiklah ucap si lu dong li disini invasi monster hantu tidak cukup hanya mengandalkan murid luar saja aku harus meriksanya secara langsung tak menunggu lama lu dong li pun langsung melesat murid-murid luar itu mengabaikan pelatihan mereka dan tidak menerima bimbingan yang tepat aku khawatir luka mereka akan parah ini duit-duit lu dong nampak terkejut perannya kalian menantang murid sektemu he apa kalian layak hmm aku bahkan tidak perlu menghunus pedangku untuk membunuhmu membunuh satu hantu setiap sepuluh langkah dan tidak pernah meninggalkan sisa apapun setelah seribu langkah orang-orang ini kenapa mereka belajar hal-hal aneh dari kakakku lagi-lagi terkejut di luar ekspetasi dari lu dong li coya sini melihat ke posisi lu cawge lagi tidak ada orang disini keluarlah langsung keluar sosok yang dimaksud lu cawge yang pun menghadap lu cawge memberikan penghormatan salam seorang murid bayangan ini mempunyai kesadarannya sendiri menarik sangatlah menarik mata lu cawge tiba-tiba menyala yang berkata dalam hatinya coba kulihat kau itu seperti apa kemudian kali ini diperlihatkannya sebuah gambaran sosok yang begitu besar kekar badannya dengan kalung tengkorak disana benar-benar menakutkan orang ini adalah raja hantu tunggu raja hantu yang bisa menyerap soljit dan beragal mungkin kah orang ini raja ades lagi-lagi lu cawge nampak sangat terbelalak telah disebutkan sebelumnya bahwa hantu di dunia tiansuan semuanya berasal dari aura kematian dan aura hantu orang mati semakin terkonsentrasi aura kematian dan hantu semakin kuat pula hantu yang terbentuk tapi hantu punya sifat unik mereka tidak punya pikiran apapun dan mengandalkan naluri membunuh untuk bertindak membunuh baik jenisnya sendiri maupun orang lain tapi raja hades berbeda dia bisa berpikir dan memiliki pemikiran individu dia adalah satu-satunya hantu di dunia yang mampu melakukan kemampuan ini dan itu jelas memiliki kemampuan untuk membentuk pikiran lu cawge terus-terusan berpikir disana karena ada banyak sekali keraguan kenapa aku tidak bertanya saja pada bayangan yang punya kesadarannya sendiri ini tapi jika dia benar-benar raja hades lalu apa yang harus aku lakukan kebangkitan raja hades bencana singzau yah alur main plot singzau saat ini adalah pedang raja hades demi mengharga singzau membunuhnya adalah satu-satunya cara tapi ini bayangannya heiting membunuhnya berarti membunuh heiting juga apa aku harus membunuh satu-satunya muridku secara langsung kamu ngosong apa ini akulah satu-satunya orang pilihan langit di dunia ini jika itu benar-benar raja hades aku akan memisahkannya dari heiting sebelum menghancurkannya orang pilihan langit tidak akan pernah menempuh jalan penderitaan apakah raja hades tanya lu cawge terdiam seketika sosok itu lu cawge kemudian mengeluarkan pedangnya hidupmu bergantung pada jawabanmu eh ekspresi ditunjukkan berbeda cok bertanya-tanya kebingungan anjing bayangan tadi apakah kau berusaha bersikap imut tanya lu cawge nampak bingung atau kau tidak mengerti apa yang ku katakan weh sikapnya sok imut anjing seku kira dia punya kesadaran tapi tidak ku sangka dia idiot kemampu cawge simpelatkan heiting disini yang menggeritkan giginya menahan rasa sakit disana semua energi diserap dari soljet itu lu cawge terus berguma dia bersembunyi lagi sepertinya heiting akan segera bangun mencapai rank 5 great completion anak ini benar-benar masuk ke rank 5 great completion lu cawge terbelalak peringkat kultifasi yang tidak dapat dicapai kebanyakan orang semur hidup mereka dia melakukannya hanya dengan menyerap batu soljet dan BOOM terlihat ya beberapa makhluk-makhluk ini seperti terserap lagi lu cawge terus berguma selain itu heiting memiliki efek pengurnian pada auraja dari soljet roh Raja dimakan oleh bayangan mungkin itu adalah aura hantu dan aura kematian raja hades Heiting pun perlahan mulai sadar lu cawge tersenyum di sini memandangi Heiting sembar ya bergumam ini jelas merupakan alat membersih aura hantu seukuran manusia heiting tersadar aku sudah melangkah ke rank 5 great completion dan memasuki rank great cultivated ini sesuatu yang bahkan tidak pernah kuimpikan semua ini Semua karena master, kebajikan master lebih berat dari gunung dan lautan Wah, langsung saja bersujud Heiting di hadapan si Lu Chao Ge Aku tidak akan pernah mengecewakan master Lu Chao Ge kemudian berkata Bangunlah, jangan terlalu senang dulu Oh, Heiting berdara air mata Yang nampak bingung menatap Lu Chao Ge Jika master ingin aku melakukan sesuatu, aku pasti akan melakukan itu sampai akhir Lu Chao Ge kemudian berkata Mastermu ini masih memiliki sesuatu yang bagus Mari kita lihat apakah kau dapat menggunakannya Kemudian ditunjukkanlah sebuah Itu bola-bola apa co? Ada tiga warna Ungu, merah, sama hijau Majulah ke depan Kebahagiaan yang lebih besar sudah ada di belakangmu Hah? Heiting kebingungan? Ya bergumam Jangan terlalu senang dulu Itu berarti ada sesuatu yang lebih baik setelah ini Lu Chao Ge kemudian berkata Berdiri di sana dan jangan bergerak Biarkan mastermu ini merasakannya sebentar Terdiam Heiting ya Hmm... Kenapa panel petunjuk tidak muncul dari sistem? Apa Heiting tidak dapat menyerap ini? Sistem dengan jelas mengisyaratkan bahwa ada murid di sektemu yang mampu menyerap ini sebelumnya Lu Chao Ge kemudian berkata Sepertinya kau tidak cocok untuk mereka Kembalilah dan stabilkan kultifasimu terlebih dahulu Heiting kemudian Yang masih menundukkan badannya sembari bergumam Untung saja mereka tidak cocok denganku Jika aku mengambil setiap hal baik dari master untuk diriku sendiri Saudara sepergeruanku akan merasa bahwa master bisa terhadapku Sebagai ketua sekte master harus memperlakukan semua orang secara setara Aku tidak boleh terlalu bergantung pada master juga Mulai hari ini Aku harus bekerja keras dalam kultifasimu dan membalas kebaikan master Karena Heiting tidak bisa menggunakannya Aku akan memanggil yang lain kesini untuk mencobanya Kumpam Lu Chao Ge Jika memanggil sesuai urutan umur Maka aku harus memanggil Luobing terlebih dahulu Sin pun berpindah melihatkan di posisi Luobing Ajay, seksuai betul cok Luobing berkata Tuan muda Bagi seorang pria Dan wanita Untuk berada di dalam kemar bersama pada larut malam seperti ini Hei, apakah kau tidak melakukan persiapan apapun? Tanya Lu Chao Ge bingung Weh, kenapa yang disarut kayak gitu cok ya? Aku menjawab perkataan Tuan muda Luobing selalu siap Kau telah sangat ahli dalam berpose di posisi ini ya Aku membeli Chao Ge Lu Chao Ge kemudian berkata Kalau kau ingin berbaring maka janganlah bergerak dulu Aku akan mengeluarkan sesuatu Wah, Tuan muda akan menggunakan item Nampaknya menyenangkan Aku sangat gugup Luobing anjay cok Ngapain pikirannya Luobing? Wah, Luobing nampak terkejut Bagaimana, bagaimana cara menggunakannya? Lu Chao Ge terbelalak Tiba-tiba muncullah notifikasi dari sistemnya Anda telah menemukan murid yang dapat menyerap benda-benda ini Apa Anda ingin mengambil sebuah tindakan? Jadi itu benar-benar Luobing Tidak ada satupun Murid sekte Moku yang orang biasa Semuanya benar-benar luar biasa Tapi Ada apa dengan Luobing? Kenapa dia bisa menyerap orb? Altar ini? Orb ini memiliki kekuatan bis kuno Silahkan Luobing Makasih saja Senyum-senyum sendiri Coknya bergumam Kenapa Tuan muda menetapku dengan tetapan seperti itu hari ini? Apa teknik hasrat murniku akhirnya berhasil? Akankah hal seperti ini atau Aih, terjadi Aduh, aduh, aduh Membayangkan mantap-mantap dia Tenangkan hatimu Ambillah ini Ucap Lucaoge Menyodorkan sesuatu disana Luobing menerimanya Tuan muda Bukankah orb ini terlalu besar? Ini lagi pula ini pertama kalinya untukku Lucaoge berkata Hentikan pikiran-pikiran anehmu Dan tenangkan hatimu Jangan memikirkan apapun Dan merasakan secara menyeluruh Terima dan seraplah Kau hanya perlu menjamkan mata Dan serahkan sisanya pada aku Oh? Menerimanya dan menyerapnya? Aku hanya perlu menjamkan mata Dan menyerahkan sisanya pada Tuan muda? Tanying pikiran Ciluobing cok ya Baik Tuan muda silahkan Luobing pasrah disini Karis ini sudah tidak ada harapan lagi Pikirannya benar-benar kotor Dia Dia mengambilnya Apa hal itu akan datang? Wah Terlihat ya Seperti kak terserap sesuatu disini cok ya Mereka yang mengetahuinya akan melihat ini sebagai menyerap orb altar Tapi mereka yang tidak mengetahuinya Akan berpikir bahwa sesuatu yang aneh menembus tubuhnya Benda ini memiliki kekuatan bis kuno Untuk menjamin keselamatan Luobing Aku harus melihat Apa yang sebenarnya mereka lepaskan Ke arah Luobing Semuanya telah diubah menjadi energi spiritual Energi spiritual para kultifator Luobing memiliki kemampuan untuk mengubah kekuatan bis kuno Menjadi energi spiritualnya sendiri Hah Lucao gitu itu benar Ini mirip dengan Bis yang saling melahap dan memperkuat tubuh mereka Tapi Luobing itu manusia Dan sistem tidak menunjukkan petunjuk khusus Selain itu Ada sesuatu yang lebih aneh lagi Padah Luobing menyerap begitu banyak Namun kultifasinya tidak meningkat sedikit pun Luobing Belum menembus yang ketiga Aku menolak untuk percaya bahwa kekuatan ketiga bis kuno ini Tidak mampu menembus yang ketiga Hisap semua Hisap semuanya Sampai kau kenyang Aku menolak untuk percaya Hah Bagaimana ini bisa terjadi Dia menghisap 10 orb Hingga kering Orb itu berisi kekuatan 3 bis kuno Wah Kultifasi Luobing tidak meningkat sama sekali Apa yang sebenarnya terjadi Hah Munginkah dia itu curang tanpa dasar Mata Lucao yang menyala disini Agur mencari tahu kemana semua energi spiritual itu masuk ke dalam tubuhnya Kekuatan orb altar Dan energi spiritual Luobing berbeda dan tidak saling mengganggu Situasi ini terlalu aneh Manusia manakah di dunia ini yang mampu memiliki dua kekuatan berbeda Itu seperti mencoba mendapatkan rasa minuman bersoda dan sprite dari satu botol soda Itu sama sekali tidak mungkin Hei Mungkinkah botol minuman bersoda dapat memasukkan sprite dan soda tanpa mencampurkan rasa mereka Lucao yang bingung Luobing berkata Tuhan muda Belikah aku membuka mata sekarang Lucao yang berkata Boleh Apakah kamu merasa tidak enak badan di bagian tubuh manapun Sebaiknya tanyakan dulu kondisi orang yang bersangkutan Kuampu cao yang Luobing pun perlahan membuka matanya Ia berkata Aku menjawab Tuhan muda Tubuhku saat ini terasa sangat risih Setelah-elah diisi sampai penuh dengan sesuatu Aku bertanya dengan serius Apakah kamu merasa tidak enak badan dan di bagian manapun Tanya Lucao yang memastikan Luobing pun berkata Jika aku harus mengatakan tentang ketidaknyamanan apapun Aku memang merasa sedih kosong di sekitar sini Ditunjuk cuy Eh apa itu Sepertinya kau baik-baik saja Kembalilah ke kamar muda tidur Tapi jika kau merasa tidak enak badan Segera beritahu aku Ucap Lucao Baik Tuhan muda Ucap Luobing Tubuh kecil itu cukup tanpa anting Hanya saja aku tidak tahu Apa dia bisa menggunakan kekuatan orb altar itu Aku harus mencari cara Untuk menemukan seseorang Yang bisa menggunakan kekuatan bis Bukankah cultivator iblis Punya kekuatan untuk memerintah bis Di dalam tubuh mereka Aku harus bertanya pada mereka Tentang hal ini Ini adalah keahlian mereka Ya Cultivator iblis Dimana aku bisa menemukan Beberapa cultivator iblis Yang lucu untuk diajak bermain Dan oke teman-teman Cukup sampai disini dulu Untuk episode kita kali ini ya Yo 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 Mungkin kalian kangen betul kan Sama Mimin Cerita lucao gimana Min Kok gak dilanjutin Min Kasihin komen-komen sekarang Subscribe Tembusin di 20.000 subscriber Kasihin terus cok ya Kita tembusin 20.000 subscriber Like-nya banyakin yuk Like-nya di like dulu Like-like yang belum pada like Buat kalian yang pengen ikutan traktur kau pemimpin Kalian bisa melalui link yang ada di deskripsi Terima kasih semuanya Yang masih setia mensupport Channel-channel manajemen story by Sampai detik gini ya guys ya Terima kasih Sampai bertemu di video selanjutnya Tetap jaga kesehatan Sampai bertemu di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax